Unjuk rasa menuntut pencopotan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhardt Silitonga di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM Kuningan Jakarta siang tadi diwarnai gesekan. Masa tak terima ketika salah seorang pegawai Kemenkum HAM merampas panduk yang dibawa. Unjuk rasa gerakan milenial Indonesia di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM Kuningan Jakarta kami siang semula berjalan tertib. Namun tiba-tiba seorang pegawai Biro Umum Kemenkum HAM merampas panduk yang dibentangkan masa. Masa gerakan milenial Indonesia menuntut Kemenkum HAM Yaswana Lawli mencapat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhardt Silitonga terkait berbagai kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, termasuk kebakaran lapas Tangerang yang menewaskan 49 orang pada awal September lalu. Beberapa minggu kemarin terjadi kebakaran di lapas Tangerang dan juga pindahan narkoba di beberapa lapas di wilayah NKRI masih masif. Dan juga terjadi kericuhan di lapas perempuan-perempuan Tianak. Itu menjadi catatan bagi kami bahwa hari ini pihak Kemenkum HAM tidak mampu untuk menjaga atau menemukan koordinasi dengan baik sehingga lapas-lapas yang hari ini diisi oleh para tahanan itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten, Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Terdiri dari 5 orang pegawai lapas dan 1 orang narapidana karena dianggap lalai dan menyebabkan kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, INews melaporkan.